Tidak diketahui Rian sama sekali, itu adalah agendanya RICIS sama sekali. Dan RICIS itu mengirim 600 juta kepada Sindi. Surat, keterangan, ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya. Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian, gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Ngana dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian. Berangkat kesama. Dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa. Semuanya datang berkonsultasi. Karena, ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat bisik saja, hanya memegang sesuatu saja, bisa mengetahui orang ini sakit apa atau segala macam. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali. Karena tidak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi, Mas Ditekankan, soal nafkah batin itu clear. Tidak ada keturangan apapun dari Rian. Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu dijaris balu lagi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan, apa segala macam. Lebih kalau Mas Dedy bilang, tolonglah, lihat sebab hati, Mas Dedy. Bang, ini ada lagi soal salah satu gugatan Rian. Itu yang bilang, dia itu sempat dihina fisiknya. Karena bahkan sampai ingin memasang impan payudara Rian. Itu gimana, Bang, perlu urusannya atau tanggapan dari Rian? Ya, jadi sebenarnya Rian juga sampaikan hal itu. Itu ada, dalam tanda petik ada sifat candaan saja sebenarnya. Dan kalau tidak salah, memang pada saat itu Rian juga masih melaksanakan problem dietnya dia. Jadi masalah kecil sama ini, saya tidak mau ulang bicara bodhisattv. Karena itu urusan mereka berdua. Jadi Mas, sekali lagi, untuk menguruskan hal itu, kecandaan mereka berdua. Dan Rian sama sekali enggak ada, enggak ada istilahnya mendiskristikan istrinya sendiri. Ya, kalaupun itu ditulis, ya silahkan monggo-monggo aja gitu, Bang. Itu mungkin. Jadi setelah persenai ini, Rian akan menanggungkan apa kata-kata itu? Ya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawah. Mereka sama-sama pekerja seni, sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini. Dan Rian sudah fix, dia akan tetap meneruskan pekerjaannya. Tetap akan berada di Jakarta, karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan. Dan jangan lupa, besok pun juga, seni teman dia speaking juga akan mulai, saleha. Dan itu enggak akan bisa ditinggalkan Rian gitu loh. Dan persoalan hubungan dia, apa segala macam, mesti diharapkan dia mudah-mudahan. Tidak ada proses banding. Banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita, bisa dari mereka loh. Umpamanya, mereka enggak terima nih dikasih 10 juta, minta sesuai dengan tuntutan awal. Boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan, sudah clear nih. Masing-masing punya kehidupan sendiri, sekali lagi masih diulangi. Tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan. Semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya gitu, untuk bisa saling mendukung. Bahkan satu lagi bang soal hak aso anu. Antara komunikasi, Rian dan Rian seperti apa nih? Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya. Karena terakhir kemarin pas lebaran memang ada whatsappan. Tetapi karena Rijis juga di Jepang, Rian juga di Aceh. Jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja. Tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Rijis gitu loh. Oke. Terkait dengan komunikasi yang sudah rendang seperti ini, apakah Rian sendiri sudah tahu soal agenda keperangkatan Rijis yang lancarkan pergi lagi dalam waktu dekat ini? Selalu monitor Rian. Bisa monitor. Karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya. Untuk berhubungan dengan anaknya. Artinya Rian tahu agenda Rijis? Tahu lah, pasti tahu. Terkait dengan ASU kan Moona ini ada di Rijis. Nanti akan pembagian. Jadi begini teman-teman. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwasannya kita, Rian itu diberikan keleluasaan lah. Diberikan waktu juga artinya akses seluas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Moona ini bisa ikut lah kontribusi gitu loh. Jadi tidak ada penguasaan yang sepihak. Karena apabila, saya nih udah wanti-wanti sama Rian. Kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya permohonan yang sepihak. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta, pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Rian. Artinya ketika nanti Rian pergi aja Moona akan bersama Rian pun? Bisa jadi, itu teknis sih Mas. Tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa diberikan. Bang, terlalu banyak yang bilang nih, Pak Rian membela ini daripada istrinya sendiri. Relatif itu. Memang banyak yang bilang seperti itu. Tapi lagi-lagi kecintaan Rian dengan keluarga tidak akan mengurangi kecintaan dia kepada Rian juga. Jadi ini hanya masalah bagaimana mengkomunikasikan saja. Bahkan tahu, di dalam duduk perkara itu selalu yang dijadikan persoalan itu adalah masalah komunikasi. Nah, memang Mas Didi sadarin mereka komunikasinya buruk gitu loh. Satu hal, Ricis maunya begini, ekspetasinya Rian ternyata begini. Tapi itu bukan berarti Rian membela ibunya. Rasa-rasanya sih sangat anu aja ya. Sangat biasa-biasa aja kok gitu loh. Semua bisa dibicarakan gitu loh. Nah, itu mungkin. Kalau ini kalau terkait soal hak hasil anak, itu apakah dari Tengku Rian sendiri itu sempat keberatan ke Siria Ricis dapat hak hasil anak dari putusan majlis ini? Kita tetap meminta, Mas. Tetapi itu bukan merupakan rekomensi. Artinya bukan bugatan balik kita. Kita hanya menyampaikan bahwasannya, kalau umpamanya Ricis terlalu sibuk dengan kegiatannya, alangkah lebih baiknya alangkah keserahan kepada Rian. Karena Rian secara waktu dan kesempatan itu lebih baik. Dan kebetulan memang di Jakarta kan suka-suka. Jadi, kalaupun sekarang ditempatkan, kita nggak bisa, bukan nggak bisa apa-apa. Artinya, ya itulah. Itu anak masih di bawah umur. Dan memang harus, dan tidak ada kesalahan apapun dari Ricis. Apakah Ricis istilahnya tidak menjaga mona? Apakah melakukan hal-hal yang, ya kalian tahu lah kan? Orang-seorang ibu akan kehilang haknya misalnya, suka dugem, ya kan? Atau melakukan KDRT, apa segala macam. Tapi kan itu tidak, gitu. Jadi kita, it's okay aja. Berarti menerima ya, berarti? Menerima hak aso anak berada di tangan Rian Rian? Iya, menerima. Bang, dia menanggapi banyaknya hujatan kepada Tepudian itu bagaimana? Tentu sudi dan kecewa. Biar bagaimanapun. Tapi Mas Deddy, sabarin dia. Ya, kalian pabrik figur. Dari mulai cerai sampai dengan apa namanya putus. Entah lagi nanti sambungannya sampai apa. Akan terus jadi berita gitu. Jadi tolong tanggapi dengan bijaksana. Nggak perlu terlalu, apa istilahnya, parah yang tidak berkesudahan. Jadi hal-hal yang kita pasti, saya dan tim pasti akan mengawal Rian terus. Biar nggak, maksudnya nggak terlalu meladenin urusan-urusan yang di luar daripada yang penting gitu, yang produktif. Jadi gini ya, teman-teman ya. Kalau soal itu sih, memang urusan rancang, urusan rumah tangga, urusan di kamar itu kan urusan mereka berdua. Ketidakketertawikan itu kan banyak sebab akibatnya. Entah kecapean kah, atau memang ada hal-hal yang belum tuntas untuk bisa diselesaikan, dibicarakan. Kemudian mungkin Rian juga perlu waku juga untuk bisa membangun komunikasi yang baik. Komunikasi ini kan nggak cuma masalah kita hari-hari, tapi diranjang juga kan mesti ada, mesti ada take and give-nya, mesti enak lah gitu. Waktunya apa bang, penyebabnya boleh dijabarkan bang? Penyebabnya? Iya. Nggak ada yang sebab ini, memang belum aja gitu. Nggak maksudnya kok, apa ada perubahan dari kekurian sendiri yang tertarik pada istrinya pada saat hamil? Nah sebenernya, ini betul-betul hanya masalah komunikasi aja. Mungkin satu hal ya, penerimaan rincis atas mertua yang mungkin terlalu ikut campur itu juga jadi sebab akibat. Rian mengharapkan, udah lah rincis, kita berdamai, kita bicara, dan itu ternyata terbawa-bawa gitu loh, sampai urusan raja. Tapi lagi-lagi, itu mereka yang tahu lah. Tapi dengan hari ini hasil sah menerima surat perceraian? Belum, belum. Tunggu sampai 14 hari. Jadi salinan putusan kita bisa terima hari ini. Dari salinan itu kita akan baca, apakah salinan itu sama dengan yang keluar di direktori. Tapi selama ini sih Mas Dedy nggak pernah menemukan ada perbedaan. Tetapi kalau akta cerai, selama kedua belah pihak tidak melakukan banding, berarti 14 hari ke depan insya Allah bisa di direktori. Bang, kita flashback lagi ke masalah ke belakang ya, Bang. Dengan katanya rincis, Pak, ketika marah dia untuk berdamai itu minta uang 500 juta. Mas, soal 500 sudah saya jelaskan ya. 500 in. Dalam proses persidangan, itu tuh tidak diketahui Rian sama sekali. Itu adalah agendanya rincis sama sekali. Dan rincis itu mengirim 600 juta kepada Cindy. Kemudian Cindy mengirim 500 juta kepada Rian. Kenapa di Rian, Rian, ini hasil pekerjaan kita kemarin, kamu ada endorsing saya sebagai ini, sebagai ini. Ya Rian terima dong, dan memang Rian melakukan itu. Dan jangan lupa ya, disini mereka tidak ada perjanjian perangannya. Berarti sudah terjadi percampuran hati-hati. Apakah selama ini, coba saya bertanya sama kalian. Apakah Rian selama ini, selama konten bersama yang sekian ratus banyak itu, ada meminta? Enggak ada, ini untuk sama-sama. Uang ini ya uang rincis, uang Rian gitu. Ya, jadi kalau ada kata-kata mau pondo dan segala macem, waduh, jauh mas, jauh. Dan kalian juga kan berinteraksi sama Rian. Kalian juga mengenal kan? Iya. Jadi jangan dicap, oh iya nih levelnya baik, soleha, tapi ternyata begini. Maksudnya itu untuk yang komunikasi antara Rian sama Rijis, dan Rian dengan Mona yang selalu lewat manajer. Itu udah berlangsung dari kata sih? Sudah berlangsung lama sebenarnya. Sudah mulai goncang-gancing prahara ini, sudah mulai tidak ada kesesuaian kata gitu. Rian selalu, sejak perpisahan sih kalau boleh dibilang, mungkin sekitar November ya, November itu. Rian tuh apa-apa harus lewat manajer kalau ingin izin jemput Mona atau apa. Ya, sekali-sekali bisa diterima dengan Rijis, sekali-sekali juga, tembus juga lah minta izin langsung ke Rijis. Tapi kebanyakan tetap harus lewat suster, lewat pengasuh. Mungkin alasannya apa suster dari Rijis? Yang menyampaikan kekirinan aku itu? Tanya sama Rijis. Tanya sama Rijis. Jadi beliau karyang kan juga gak menjelaskan sama Rijis. Gak menjelaskan sama-sama. Oke? Gak menjelaskan sama Rijis. 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 Terima kasih.